Anda kembali dalam sudut pemilu, pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menerima distribusi logistik surat suara pemilu 2024 yang langsung diamankan di gudang KPU Jalan Parang Tritis. Setidaknya ada 4 jenis surat suara yang diterima, mulai dari surat suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan surat suara untuk calon presiden dan wakil presiden. Dua truk kontainer pembawa ribuan surat suara untuk Kabupaten Bantul, Yogyakarta, tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum Bantul sejak kerabu hingga hari ini. Usai dipastikan truk dalam kondisi tersaigel dan aman, KPU didampingi bawah selu beserta aparat kepolisian membongkar untuk disimpan di gudang KPU. Menurut Ketua KPU Bantul, Joko Santoso, hingga saat ini surat suara yang sudah diterima ada 4 jenis, termasuk surat suara untuk pemungutan suara ulang. Tinggal menunggu satu jenis surat suara lagi, yaitu surat suara DPD. Ditambahkan, dari distribusi sebelumnya surat suara yang telah diterima dalam kondisi baik dan dibuka sesuai yang dipesan. Proses distribusi logistik pemilu mendapatkan pengamanan ketat dari jajaran Polres Bantul, serta bersinergi dengan bawah selu Kabupaten Bantul. Kondisi gudang logistik pemilu yang baik dan luas dinilai mendukung proses penyimpanan logistik dan proses sortir yang segera dilakukan. Dari ini, dari tadi malam ya, yang sudah datang yaitu surat suara DPR Kabupaten, 6 DAPIL, dan DPR RI sama DPR Provinsi. DPR Provinsi ada 2 DAPIL sudah datang, jadi totalnya yang datang kita ada 4 surat suara. Tinggal kita menunggu surat suara DVD, nah itu nanti kita menunggu jadwanya. Kita belum, hari ini belum update jadwal kapan surat suara itu akan sampai. Secara simultan, hari ini kita akan mulai lipat dan sortir surat suara, nanti selanjutnya kita akan terus melakukan lipat suara untuk apa, melakukan sortir dan lipat untuk surat suara yang lain. Guna meningkatkan keamanan, KPU Bantul juga menempatkan personil kepolisian untuk berjaga di gudang logistik pemilu, serta bersinergi dengan regu patroli baik dari Polsek Sabon maupun Satsamapta Polres Bantul. Proses bongkar logistik dari truk kontainer ke gudang logistik membutuhkan tenaga ekstra dibantu oleh belasan orang. Setelah dilakukan pengecekan terhadap logistik surat suara tersebut, KPU Bantul segera melakukan persiapan proses sortir dan pelipatan surat suara. Dari Bantul, Yogyakarta, kontributor Nusantara TV, Hendro Arwi Bowo melaporkan.